Ya kita kembali di spesial report 4 tahun Jokowi-CK dan pemisah setelah diresmikan oleh Presiden Jokowi-Dodo pada 19 Desember 2017, pembangunan tol di seluruh Jawa sudah bisa dinikmati warga. Salah satu diantaranya adalah pembangunan infrastruktur tol Surabaya-Mojokerto atau biasa dikenal dengan tol Sumo. Tol Sumo atau Surabaya-Mojokerto telah teresmikan Presiden Jokowi-Dodo pada 19 Desember 2017 tahun lalu. Dengan panjang 34 km, tol Surabaya-Mojokerto bisa memaksimalkan waktu bagi masyarakat untuk dapat menempuh perjalanan dari Surabaya menuju Mojokerto hanya dalam waktu 45 menit. Biasanya jarak tempuh dari Surabaya menuju Mojokerto adalah satu setengah jam. Tol ini juga sangat membantu masyarakat dalam mengurai kemacetan. Ketiga seksi ini adalah tiga seksi pangungkas jalan tol Surabaya-Mojokerto yang totalnya sepanjang 34 km. Terus saya sampaikan bahwa jalan tol kita dari Merak sampai ke Panyuwangi sepanjang 1.167 km. Saya sudah kerja terus setiap hari agar pada akhir 2019 tanpa alasan harus selesai. Pemerintah menargetkan tahun 2019 pembangunan tol di Indonesia harus terselesaikan sehingga seluruh akses tol di Indonesia dapat tersambung langsung. Heri Wijaksono, Berita 1, Surabaya, Jawa Timur.